Ya Assalamualaikum Wr Wb masih di hari pertama pelatihan stata kita masuk ke video keempat di awal video keempat ini materinya sebenarnya menggunakan data set yang telah tersedia di stata yang sudah saya jelaskan di depan jadi saya skip aja langkah ini cuma saya ingin ngasih lihat kalau kalian ganti komen ini apa yang akan keluar di stata ini hanya menampilkan data set yang ada di stata intinya sama yang ada di sini ya di sample data set nah disini ini sama oke nanti kalian besok belajar sendiri ya kemudian yang lebih penting adalah sebenarnya ini kita akan masuk ke bagian baru yaitu melakukan labeling variable ya kita akan gunakan tadi data yang sudah kita buat di sesi pertama pastikan kalian sudah menyimpannya data set yang namanya data satu yang sudah kita simpan di sesi sebelumnya oke di sesi sebelumnya kita sudah menggunakan setata tersebut kita akan panggil datanya ya kita pastikan dulu datanya bersih dulu ya clear kemudian capture log plus dan seterusnya oke sudah hilang datanya bersih tidak ada yang terbuka nah kita akan panggil data satu ya pastikan ketika kalian menggunakan dollar seperti ini setatanya belum kalian tutup kalau sudah kalian tutup kalian harus ulangi step yang ini nah step yang ini harus diulangi oke kalau belum ditutup ya seperti punya saya ini belum ditutup saya bisa langsung menggunakan command use kemudian memanggil data set yang namanya data satu yang saya simpan di folder latih ini oke saya akan panggil ya nah ini lihat ya data setnya belum keluar kenapa karena tadi di atas saya menggunakan clear ya tuh ya sehingga saya harus ulangi lagi komen yang ini oke ini saya copy dulu dulu saya taruh nah sini oke copy paste kemudian ya ini juga saya copy disini disini kemudian log file nya akan saya lanjutkan ya dengan nama log file yang salah oke ini saya copy dan kemudian saya paste disini perhatikan perhatikan disini sudah ada replace ya perhatikan jangan gunakan replace kenapa karena yang akan saya lakukan adalah menambah isi dari log file yang namanya log satu yang sudah saya buat di atas ya maka komennya saya akan modifikasi sedikit di bagian sini ya alih-alih menggunakan replace kita gunakan yang namanya append append fungsinya adalah menambah jadi kalau kalian punya satu file yang sama isinya di awal tadi baru dua baris kalian akan menambahkan baris-baris selanjutnya dengan menggunakan file yang sama maka optionnya adalah append saya ulangi lagi dari depan ya clear capture log close kemudian global latih dan seterusnya yang ujung-ujinya adalah saya ingin memanggil data satu yang sudah saya buat di depan oke saya akan panggil datanya kok nggak keluar nanti sebentar apa yang salah disini oke saya saya cek di data set data set data satunya sudah ada seharusnya bisa seharusnya bisa oke oke ya sudah terpanggil oke mungkin saya harus memperbaiki tadi alamat folder nya dan juga tadi saya seharusnya mungkin harus full ya dalam melakukan block comment ya jadi data saya sudah muncul disini ya Y X1 dan seterusnya nah kalau teman-teman perhatikan kita buka data setnya oke mungkin kita lupa atau nama ini terlalu singkat sehingga kita perlu membuat keterangan atas variable-variable ini secara singkat Y itu apa X1 itu apa dan seterusnya caranya sebenarnya ada dua yang pertama adalah cara manual caranya adalah seperti ini ya label spasi variable jadi dua suku kata pertama ini wajib ditulis ya label variable jangan salah nulis variable-nya harus pakai variable bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia jadi kalau kalian nulisnya seperti ini variable pakai bahasa Indonesia dia nggak akan jalan ya jalannya pakai bahasa Inggris ya karena nggak ada comment seterah pakai bahasa Inggris oke jadi comment-nya adalah label spasi variable spasi diikuti variable yang akan kita berikan labeling ya perhatikan disini lihat tuh ya ini ada nama maksud name artinya nama variable dan disini ada label disini label ini masih Y X1 dan seterusnya saya nggak tahu Y itu apa nah disini berdasarkan informasi yang ada di file Excel Y itu ternyata IPK so akan kita berikan label untuk variable Y IPK semester 5 jangan lupa cara penulisannya adalah ya untuk labelnya seperti ini formatnya jadi selalu awalnya dengan double quote seperti ini ya double quote kemudian tuliskan labelnya jadi label ini harus singkat ya karena dia hanya menjelaskan secara singkat variable Y ini ya kita lakukan untuk variable Y X1 X2 dan seterusnya kalian tinggal merujuk pada file Excel yang sudah kalian buka yang judulnya data 1 ya tinggal ini dipindah ke sini oke kita lakukan seperti ini ya kita block semuanya kemudian kita execute ctrl D perhatikan hasilnya ya disini output di output window semuanya hitam warnanya berarti sudah berhasil dijalankan nah disini di variables nya lihat ya kita sudah melihat label labelnya tuh ya Y untuk IPK semester 5 X1 itu tinggi pada dalam cm dan seterusnya oke nah itu yang apa bisa kalian lakukan nah kalian sebenarnya juga bisa melakukan labeling secara lebih sederhana dengan cara kalian masuk ke data kemudian pilih variables manager kemudian bisa kalian ubah secara manual disini bahkan kalian bisa mengubah namanya secara manual disini ya tuh misalnya nama itu akan saya ubah labelnya menjadi nama mahasiswa siswa oke tipenya seperti itu juga kalian bisa set terus str dan seterusnya formatnya juga bisa kalian sesuaikan oke kita apply ya sudah sudah berganti namanya jadi nama variable sorry label ini jadi nama mahasiswa sama persis dengan cara manual ya tuh ya kalau kalian ingin copy boleh ya tinggal kalian taruh disini ya copy paste ya seperti gitu semudah gitu oke oke tuh oke tuh jadi kalau ngetik capek ya kalian bisa pakai point dan klik ya data masuk ke variables manager dan kalian sesuaikan apa yang harus kalian sesuaikan disini oke itu cara memberikan labeling jadi setiap variable sudah ada keterangan singkatnya nah kemudian komen selanjutnya ini adalah komen yang juga mungkin akan kalian gunakan dalam beberapa kesempatan yaitu komen sort ya sort itu adalah untuk menyortir kalau yang disortir itu adalah berupa data string yang isinya huruf maka dia akan mensort dari abjad A sampai yang abjad yang paling akhir ya kita langsung lihat aja disini ya urutan namanya mulai dari observasi 1 sampai ke 26 ya namanya anisari inta dan seterusnya ya jadi secara abjad dia gak urut tapi setelah kita urutkan kita akan klik seperti ini ya sort spasi nama karena yang akan saya urutkan adalah nama ya jadi kalian juga bisa nambah bisa diurutkan untuk beberapa variable ya tapi dalam contoh ini variable yang akan saya urutkan hanya 1 yaitu nama kita ctrl D atau execute perhatikan di data editor ya tuh urutannya sudah sesuai abjad abdul, adi, agus, andi, adinya ada 2 nih ya perhatikan tuh andinya ada 2, bambangnya ada 2 dan seterusnya bisa jadi ini adalah 2 orang bambangnya yang berbeda bisa jadi ini adalah sebenarnya bambangnya cuma 1, cuma dia ke double bisa jadi jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengidentifikasi duplikasi data oke baik, itu caranya men-sort nama dan kemudian saya ingin membuat variable baru yang namanya id ya, variable id ini merupakan nomor urut observasi yang kita buat sendiri sebenarnya di start-up sudah ada nomor urutnya ini 1, 2, 3, 4, 5 cuma saya ingin bikin sendiri kompetnya adalah jen, jen jen itu kependekan jadi jen rate seperti ini, cuma kita bisa ketik sesara sikat jen seperti ini kemudian saya akan buat variable baru namanya id ya, atau id yang isinya sama dengan ya, jadi sama dengan jadi id itu isinya adalah underscore n maksudnya underscore n itu adalah nilai variable nya akan dimulai dari angka 1 sampai angka terakhir yang ada di data set ya, karena data set kita ada berapa ini? 26 maka nilai id nya itu ber mulai dari angka 1 sampai 26 kita coba ya generate id nah, mana pak id nya kok gak kelihatan id nya ada di belakang tuh ya, karena dia diciptakan terakhir maka otomatis stata akan meletakannya di paling akhir bisa gak pak ini dipindah ke depan? bisa, caranya gimana digeser gini? gak bisa ya, caranya adalah dengan melakukan ordering ya, ini ada perintah order jadi saya perintahkan stata untuk memindah ya, mengorder ya, mengurutkan letak variable jadi yang variable id ini akan saya pindah gitu ya, koma spasi before before itu sebelum variable tertentu ya, dalam kurung ya, ini gak ada spasinya ya ya, lihat-lihat gak ada spasinya jadi, order spasi id koma spasi before diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya harus diisi suatu variable ya, before apa? ya, saya misalnya mau taruh id ini sebelum nama jadi, ada di sebelah kirinya nama oke, kita execute kita balik ke browser nah, itu kan id sekarang sudah geser dari paling belakang ke paling depan di samping nama kalau kalian mau taruh di sini juga boleh di sini juga boleh tinggal mengubah before-nya kalau pakai after, boleh gak pak? boleh ya, kita geser misalnya id yang tadinya di sebelah kiri nama kita akan letakkan di sebelah kanan nama tinggal diganti aja after nama jadi id terleta setelah nama itu kan berubah nah, kita akan kembalikan lagi deh ke depan ya gini karena biasanya id di depan kemudian saya akan berikan label untuk variable id yang namanya identification number ya, label spasi variable kemudian tulis atau set nama variable yang akan kita berikan label di sini ctrl D kita akan save data satu ini ya, karena nanti akan kita gunakan di sesi selanjutnya ya, komennya adalah save kemudian diikuti dolar latih ya, latih adalah nama pendek dari folder yang sudah kita set baris miring kiri data satu koma replace jadi, replace ini adalah option dari command save yang fungsinya adalah untuk mereplace apabila di folder ini sudah ada nama, sorry sudah ada file data set set yang namanya data satu jadi, kalau ada yang namanya kembar dia akan ditimpa kalau menggunakan option replace ya, saya akan save ya, tuh sudah ya, ini data final dari yang namanya data satu oke baik, itu cara kita memberikan labeling kita akan lanjut di video kelima ya, tentang mengidentifikasi missing value oke, kita akan jumpa di video kelima terima kasih